Intro Perempuan dan laki-laki bersatu Laki-laki bersatu Dalam rangka memperingati hari perempuan internasional, Women's March serta berbagai acara lainnya mengikut sertakan tuntutan agar masyarakat bertoleransi kepada kelompok LGBT. Dikut sertakannya kelompok LGBT dalam March ini diakibatkan karena hingga saat ini kehadiran mereka masih belum dapat diterima oleh masyarakat. Banyak pengamat mengatakan bahwa tahun 2016 adalah tahun terburuk bagi kaum LGBT di Indonesia. Sebenarnya, kekerasan yang dihadapi kelompok LGBT adalah akibat intoleransi di masyarakat. Dir, masyarakat Indonesia yang saya tahu hatinya pasti penuh kasih. Taukah bapak, ibu, kakak, adik, teman-teman semuanya bahwa 76,4% dari kami pernah mengalami kekerasan disebabkan oleh sociological barrier yang menyebabkan kekerasan dalam budaya tanpa tumbuh subur. Kami dipaksa menikah. Alhasil, banyak kaum LGBT yang mengalami kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan lainnya baik dari segi budaya maupun ekonomi. Di antaranya, yang paling mendapatkan kekerasan seksual adalah kaum waria dan gay akibat visibilitasnya di masyarakat. Sehingga, remaja waria maupun gay sering dibully oleh teman-temannya sendiri. Bahkan, tak sedikit juga di antaranya yang dibunuh. Kaum LGBT juga kerap dijadikan target kekerasan dan diskriminasi lingkungannya, terutama dari orang-orang yang tidak dikenal. Stigma dalam masyarakat juga kerap memberikan beban tersendiri bagi kaum LGBT, sehingga tak jarang mereka diusir dari rumahnya sendiri atau dikucilkan oleh lingkungan. Alhasil, banyak dari komunitas LGBT masih sulit mendapatkan pekerjaan, sebab belum banyak perusahaan yang mau menerima mereka sebagai karyawan. Pada akhirnya, banyak dari antara mereka yang terpaksa memilih pekerjaan yang membuatnya semakin rentan mengalami kekerasan. Sayangnya, hingga kini, perlindungan hukum masih belum memihak kepada kelompok LGBT. Bahkan, tak jarang dari aparat negara ikut menyurutkan posisi mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Terlepas dari setuju atau tidak, kita sebagai sesama manusia harus mentoleransi komunitas yang keberadaannya sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Setujukah kamu bahwa aparat harus melindungi hak-hak warga Indonesia? Berikan pendapatmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.